Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat channel crypto pharma semuanya apa kabar teman-teman semua semoga tetap selalu diberikan kesehatan kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin Oke seperti biasanya saya kembali lagi akan menginformasikan kepada teman-teman semua mengenai perkembangan cryptocurrency namun sebelum saya lanjutkan bahasanya seperti biasanya ya teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai cryptocurrency dari channel crypto pharma sini Oke teman-teman kalau kita lihat ya kondisi pasar crypto saat ini ya memang membaik baik ya kalau kita baca dari coincap marketnya nah disini kapitalisasi pasar kripto secara global saat ini sudah mengalami peningkatan teman-teman yaitu sebesar 5,54% atau setara dengan 13.698 triliun dan untuk harga Bitcoin nya juga sudah membaik ya mengalami peningkatan di 4,86% namun tidak semuanya cryptocurrency ya jadi beberapa dan mungkin yang merah-merah ini teman-teman sebenarnya sudah mengalami kenaikan namun masih belum menutupi harga awal pertama dia turunnya namun dengan kondisi coin crypto saat ini yang sudah mulai membaiknya harus tetap waspada bahwasannya di sini ada kabar terbaru di tanggal 5 ini kita cek ya kita lihat di blog jen media.id ya bahwasannya dikabarkan waspadalah pasar aset crypto akan mengalami crash lanjutan teman-teman jadi harus hati-hati ini pasar aset crypto dapat mengalami kejatuhan lebih lanjut sebelum pulih kembali teman-teman Bitcoin diduga bisa turun sehingga 1000 dolar sedangkan etherum berpeluang menyentuh di 500 dolar hal tersebut diutarakan oleh Edward Moya analis senior di perusahaan broker onda teman-teman kemudian pemodal Ventura Kavita Group ya menyuarakan hal senada dan berkata bahwasannya aset crypto dapat turun 50% dari saat ini jadi akan lebih dalam lagi teman-teman crash pasar aset crypto bisa berlanjut karena pakar lain berkata musim dingin kripto sudah tiba di tengah kelesuan pasar market maraknya PHK serta krisis likuiditas harga crypto diperkirakan akan tetap lemah dalam jaga waktu dekat ini teman-teman seperti pada tahun 2018 kalau saya ingat saya itu di tahun di pertengahan tahun 2017 sampai 2018 itu adalah kejatuhan aset crypto ya tersebut dan sejumlah pakar lain juga berpendapat bahwasannya harga crypto juga dapat menurun lebih lanjut dalam bulan-bulan mendatang beer market sebelumnya mendorong BTC anjlok sekitar 85% dari all-time dan makro ekonomi saat ini dapat memperparah kelemahan cryptocurrency kalau teman-teman bertanya mengenai apa penyebab dari anjloknya aset crypto dan saham terus yang lain-lainnya diantaranya yang mempengaruhi yaitu ya suku bunga bank terus kemudian inflasi ya pengangguran begitu banyak banyaknya karyawan yang di PHK tahun itu juga mempengaruhi harga cryptocurrency teman-teman terus kemudian di sini BTC disorot ketika harga turun di bawah 19 700 ribu dollar bertahan di bawah 20 ribu pakar kripto Wendy Oh berkata akan menakutkan bila BTC menembus di bawah 17 ribu di tengah kondisi volatilitas ekstrim dan ketidakjelasan pasar kripto majalah tem membiarkan himbawan kepada investor untuk melindungi aset mereka di untuk teman-teman yang masih mempunyai aset crypto ya tetap sabar kalau sampai kejadian ini benar-benar terjadi teman-teman Nah di sini investor yang pertama ya investor disarankan percaya diri soal anggaran hutang dan tabungan anggaran yang tetap dan dana darurat memberikan keamanan kepada investor agar dapat mencapai sasaran finansial jadi meskipun teman-teman memiliki aset kripto ya berapapun jumlahnya teman-teman juga harus mempunyai cadangan dana untuk finansial kelanjutan teman-teman kalau saran saya untuk tabungan aset kripto teman-teman jangan di cut loss tetap saja biarkan namun teman-teman mencari dana lain untuk mencukupi kehidupan sehari-hari teman-teman karena kalau teman-teman cut loss sekarang ya otomatis teman-teman akan rugi ya akan rugi besar karena penurunan yang sangat begitu tajam terus kemudian jumlah dana darurat yang disimpan dalam tabungan disarankan berjumlah setara biaya hidup selama tiga bulan investor yang belum memiliki dana darurat tidak disarankan membeli kripto selain dana darurat pakar keuangan berkata investor perlu memiliki strategi dana pensiun dan tidak memiliki hutang dengan bunga yang tinggi jadi teman-teman kalau ingin berinvestasi kripto jangan sampai danau yang dibuat untuk sehari-hari itu dipakai membeli kripto karena resikonya kalau beli sekarang ini sangat wow banget teman-teman terus yang kedua disini investor disarankan melindungi investasi dari volatilitas pasar dengan cara melakukan diversifikasi aset kripto sebaiknya menduduki porsi kecil dari total portfolio investasi yang terdiri dari saham obligasi dan resak dana jadi yang kedua ini menyarankan kepada teman-teman semua tetap waspada kalau ingin berinvestasi ya kalau teman-teman ingin berinvestasi sedangkan dana tabungan teman-teman atau dana yang dibuat untuk sehari teman-teman itu pas-pasan teman-teman jangan sampai membeli kripto dengan jumlah yang sangat besar tapi yang disarankan adalah sebagian kecil dari modal yang ada teman-teman seumpama teman-teman memiliki uang satu juta ya yang dibuat investasi kripto ya cukup 50 ribu atau berapa gitu teman-teman ya karena disini analis pasar berpendapat saat ini adalah peluang bagus untuk membeli aset kripto ketika harga sedang menurun nah sering banget saya katakan banyak orang yang masih salah kaprah bahwasannya kalau pada saat apa namanya sebuah payar kripto itu turun maka nggak ada yang beli kebanyakan orang ya tapi kalau sudah beranjak mulai naik itu berbunung-bunung banyak banget orang-orang yang ingin mulai membeli koin kripto padahal itu tindakan yang sangat salah ya teman-teman ya jadi kalau ingin membeli kripto tunggu harga turun terlebih dahulu bener-bener turun dan cari informasi-informasi seperti ini baru teman-teman bisa membeli aset tersebut mayoritas pakar menyarankan agar investor membeli kripto yang sudah terbukti seperti BTC dan ETH ini juga sering banget saya katakan di setiap video bahwasannya teman-teman harus membeli kripto yang sudah jelas peringkatnya terus fundamentalnya dan pokoknya background dari sebuah aset kripto itu harus jelas baru bisa dibeli tapi kalau untuk koin yang FOMO yang baru muncul terus kemudian melesat jauh jangan pernah dibeli teman-teman ya terus untuk saran yang ketiga investor harus memiliki toleransi resiko tinggi untuk berinvestasi di kripto 5% total portfolio adalah angka yang disarankan untuk ditambahkan ke aset kripto sebab tergolong kelas aset beresiko tinggi jadi seperti yang tadi saya katakan bahwasannya kalau teman-teman memiliki modal 1 juta yang dibuat untuk membeli aset kripto itu cukup 50 ribu saja jadi sebagian kecil dari jumlah uang teman-teman karena kondisi pasar akan terus buy risk oke teman-teman jadi ini untuk penyemangat saja ya untuk informasi bahwasannya harga kripto akan masih melanjutkan crash ataupun buy risk teman-teman jadi kita tunggu saja sampai harga benar-benar menyentuh di titik terendah dan kemudian kita hajar kembali teman-teman ya perkiraan saya sampai 3-4 bulan kedepan harga kripto akan terus parah oke mungkin ini teman-teman untuk informasinya dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru mengenai kripto currency dari channel kripto farmas ini oke sampai jumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati